Perjanjian Lama yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita lewat pengajaran dari Perjanjian Lama itu. Hari ini kita akan melihat rahasia yang tersembunyi dalam kisah, dalam peristiwa, Perjanjian Lama. Bagaimana iman kita dapat semakin kuat justru di tengah konflik dan ancaman atau intimidasi dari si jahat. Kita akan melihat ini dari peristiwa Daud melawan Goliat. Saya berdoa Tuhan menyingkapkan mata kita untuk melihat rahasia kebenaran firman Tuhan ini sebab kebenaran ini akan menyebabkan iman kita mengalami terobosan. Haleluya. Mari kita lihat Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang kelima puluh. Dikatakan demikian. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan nama Daud mempunyai arti yang dikasihi atau The Beloved. Dalam perjanjian baru kita mengetahui bahwa kasih Allah begitu besar kepada kita sehingga dia memberikan Yesus Kristus bagi kita supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus diberikan Allah bagi kita untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, Bapak Ibu saudara ini kasih Tuhan, keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu didasari oleh kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Dia sangat-sangat mengasihi manusia ciptaannya. Dan tidak menghendaki seorang pun dari ciptaannya itu binasa. Karena kasihnya yang begitu besar itu, dia menyediakan keselamatan bagi semua orang. Dan setiap orang yang menerima Yesus Kristus dapat memperoleh keselamatan itu bagi diri mereka pribadi. Ketika kita menerima keselamatan dalam Kristus, kita menerima kasih Allah yang begitu besar tadi. Dan sejak itu, karena kasihnya itu, kita menjadi anak-anak Allah dan diberi kuasa sebagai anak-anaknya. Tuhan mau kita mengenal kasihnya yang begitu besar itu dan bahkan mengalami, menikmati kasih itu dan bukan sekedar mengetahuinya secara umum. Firman Tuhan berkata, kehendak Tuhan, bagi kita mengenai kasihnya adalah agar kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Dikatakan dalam Efesus pasal 3, ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya, mengapa ini sangat penting bagi kita? Nah sekali lagi, kita bicara mengenai rahasia bagaimana di tengah konflik, iman kita tidak menjadi lemah, malahan menjadi semakin kuat menghadapi ancaman atau intimidasi iblis. Di tengah situasi, konflik tersebut, kita tidak menjadi lemah, malahan iman kita semakin kuat. Apa rahasianya? Nah, tadi kita sudah melihat bahwa arti nama Daud adalah yang dikasihi. Dan kita melihat dalam 1 Samuel 17 tadi, bahwa Daud yang dikasihi ini mengalahkan Goliat. Yang arti namanya adalah dilucuti atau tawanan. Jadi secara sederhana, Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa mereka yang mengalahkan iblis dalam konflik kehidupan adalah orang-orang yang menyadari dan meyakini bahwa dirinya dikasihi Tuhan secara pribadi. Tapi bukankah semua orang dikasihi Tuhan? Mungkin kita bertanya seperti itu. Jawabannya ya. Tapi, apakah semua orang percaya bahwa dirinya secara pribadi sangat dikasihi Tuhan? Bahwa dirinya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan? Sangat disayang Tuhan, seperti Daud. Di dalam 1 Samuel 17 tadi kita melihat bahwa bagi orang-orang Israel yang melambangkan umat Tuhan secara umum, Goliat ketika dia melontarkan ancamannya, bagi umat Tuhan ini, ancaman Goliat itu membawa ketakutan yang sangat besar. 1 Samuel 17 tadi di ayat 23 dan 24, mengatakan demikian. Sedang ia berbicara kepada mereka, ini Daud, sedang berbicara kepada orang-orang Israel yang lain, tampilah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi kita lihat bahwa bagi orang-orang Israel, umat Tuhan pada umumnya, ketika Daud berbicara dengan mereka, Goliat muncul dan melontarkan ancaman, Umat Tuhan itu lari ketakutan, sangat ketakutan. Tapi Daud yang juga mendengar ancaman yang sama, melihat raksasa yang sama, itu tidak ketakutan. Malahan firman Tuhan kemudian mengatakan bahwa iman Daud justru bangkit dan semakin diperkuat. Satu Samuel pasal 17 ayat 26 mengatakan, Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan yang menghindarkan cemoh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Kemudian di ayat 32, Daud bahkan mengatakan, berkatalah Daud kepada Saul, Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi kita bisa melihat bahwa di saat orang-orang Israel ketakutan, melihat Goliat, melihat ancaman itu, dan mendengar suara intimidasinya, Daud yang dikasih Tuhan ini, pribadi yang menggambarkan orang yang percaya bahwa dirinya disayang, dikasihi, sangat dicintai Tuhan ini, itu justru imannya menjadi kuat, bukan menjadi semakin lemah. Dari ayat-ayat firman Tuhan ini, Tuhan memperlihatkan kepada kita, bahwa akibat dari seseorang menyadari dan mempercayai bahwa dirinya adalah seorang yang dikasih Tuhan, adalah bahwa imannya di tengah konflik, itu tidak menjadi lemah, justru menjadi semakin kuat. Kita melihat bahwa iman, Daud, orang yang dikasih Tuhan ini, justru bercahaya, shining di tengah kerumunan orang-orang yang sedang ketakutan. Ini mengingatkan sesuatu kepada kita, yaitu bahwa dibutuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa diri kita ini sangat dikasihi Tuhan. Untuk iman kita tidak menjadi lemah, melainkan semakin diperkuat di tengah situasi, konflik yang mengancam atau mengintimidasi kita. Bapak-Ibu, saudara yang dikasih Tuhan perlu digarisbawahi bahwa kemenangan Daud bukan karena keahliannya berkelahi atau berperang, melainkan karena imannya yang di tengah intimidasi tidak dapat diintimidasi dan justru semakin kuat, menghadapi ancaman yang semakin memanas. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37 dikatakan, Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, Pergilah Tuhan menyertai engkau. Anda lihat iman Daud ini. Keyakinannya pada Tuhan. Anda bisa lihat, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan saat berhadapan dengan Goliat di tengah medan pertempuran, saat Goliat mengintimidasi Daud secara pribadi, Daud bukannya menjadi gentar, malah animannya semakin kuat lagi. Ayat 44 dan 45 memperlihatkan. Pula kata orang Filistin itu kepada Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Perhatikan, bukannya diam, bukannya lari seperti orang Israel tadi, dan bukannya kecup dan hanya menunggu nasib. Daud malah menjawab dan berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang kau tantang itu. Kata Daud. Daud tetap kuat dalam iman, bahkan semakin diperkuat dalam imannya. Dan dia menjawab ancaman Goliat dengan deklarasi imannya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di ayat selanjutnya, Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Perhatikan, dia tidak ragu. Dia tahu pasti, aku akan mengalahkan engkau. Keyakinannya pasti dalam Tuhan. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga, aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Israel kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, bahwa Tuhan menyelamatkan. Bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya. Hari itu, kita melihat firman Tuhan memperlihatkan. Orang yang dikasih Tuhan ini, mengalahkan Goliat. Bukan dengan pedang, dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan Goliat kepada orang yang percaya dirinya. Sangat dikasih Tuhan ini. Haleluya. Sekali lagi saya garis bawahi, Tuhan mau kita mengetahui, menyadari, dan bahkan mengalami, serta merasakan kasihnya kepada kita. Secara pribadi. Bukan hanya mengetahui secara umum. Firmannya berkata bahwa dia ingin kita, apa tadi, berakar dan berdasar di dalam kasih. Firman Tuhan di Ephesus 3, ayat 17, sampai 19 tadi berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan engkau berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tuhan mau kita mengenal kasih itu. Sekalipun kasih Kristus melampaui segala pengetahuan. Kata mengenal dalam ayat di atas adalah bahasa Yunani ginosko yang artinya adalah memiliki pengenalan yang intim. Sangat mengenal. Benar-benar mengenal. Berdasarkan pengalaman. Luar dalam. Mengenal. Dan bukan hanya tahu. Dengan perkataan melampaui pengetahuan memiliki arti bahwa pengenalan tadi bukan sesuatu yang sekedar dari logika atau pengetahuan belakang. Ini berarti bahwa kasih Kristus perlu didasari oleh pengalaman. Kesadaran akan kasih Kristus dialami. Dan kita menyadari dan kemudian merasakan dipercaya, diyakini, dan dikenal secara intim. Sekali lagi melalui mengalami kasih itu. Mulai dari kita mengalami kasihnya saat kita menerima keselamatan. Dan kemudian dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan melalui setiap musim kehidupan. Dari pengenalan akan firmannya, akan perkatanya. Kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman terobosan, pengalaman-pengalaman manifestasi kasih Tuhan kepada kita di sepanjang hidup kita. Daud memiliki pengalaman akan kasih Tuhan dalam hidupnya. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Anda lihat, Daud mengakui pengalaman-pengalamannya menguatkan imannya. Dia berkata, Tuhan dari pengalaman-pengalaman menghadapi singa dan beruang. Dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Haleluya. inilah yang menjadi kekuatan imannya di hari dia menghadapi konflik dengan Goliath. Kesadaran akan kasih Tuhan yang dia alami dalam perjalanannya hidup hari demi hari bersama dengan Tuhan menjadi kekuatan yang menguatkan imannya di tengah konflik. Kesadaran dan pengalaman kita akan kasih Tuhan akan menjadi kekuatan iman kita di tengah konflik yang mungkin sedang kita hadapi. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Tidak ada kasih yang sempurna selain kasih Allah bagi kita karena mengasihi kita Kristus rela mati di kayu salib dan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan berarti semakin kita mengenal dan menyadari serta mempercayai kasih Tuhan kepada kita kasih yang sempurna itu semakin kuasa ketakutan dimusnahkan dari hati kita dari hidup kita dan semakin iman dapat bekerja secara maksimal dalam hidup kita Firman Tuhan menyingkapkan pada kita hari ini bahwa semakin kita mengenal dan semakin kita mempercayai kasih Tuhan kepada kita secara pribadi akan semakin kuat iman kita di tengah konflik dan intimidasi yang dilancarkan iblis di saat konflik tersebut ancaman iblis tidak akan berhasil menciutkan iman kita malahan kita akan semakin kuat dalam iman dan bahkan mendeklarasikan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita sebagai bagian kita yang pasti di tengah situasi semacam yang sedang kita hadapi persis seperti saat Daud menghadapi Goliath tadi dia berkata hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal engkau dari tubuhmu memenggal kepalamu dari tubuhmu kata Daud saat Goliath mengintimidasinya jadi dia tahu dengan pasti bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada dia tidak ada keraguan tidak ada pertanyaan tidak ada kelemahan di hatinya soal itu dia tahu dengan pasti dia percaya penuh tidak ada keraguan dalam hati Daud bahwa Tuhan akan melakukan sebagaimana yang dia janjikan dan Daud mendeklarasikan itu saat dia menjawab Goliath saat dia menjawab intimidasi Goliath Daud tahu persis apa yang Tuhan akan lakukan baginya di tengah konflik itu dan dia sangat mengenal kasih Tuhan kepadanya sebab dia sudah mengalami manifestasi kasih itu berulang berulang sebelumnya di dalam kasih tidak ada ketakutan kata 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi dan di mana tidak ada ketakutan iman dapat bekerja dengan maksimal sebagaimana perkataan Yesus yang sangat terkenal jangan takut percaya saja dan di mana ada iman disitu ada kemenangan selalu kalau kita melihat beberapa ayat di bawah 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi dikatakan di pasal 5 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan apa yang mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita jadi di mana tidak ada ketakutan iman dapat bekerja maksimal dan di mana ada iman disitu ada kemenangan Bapak Ibu Selanjutnya kasih Tuhan Daud sangat mengenal kasih Allah kita melihat dari masmur masmurnya penuh dengan pemujaan kepada kasih Allah pada dirinya salah satunya dalam masmur 63 ayat 3 dan 4 dikatakan sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup bibirku akan memegahkan engkau sebab kasih setiamu lebih dari hidup kebaikanmu melimpah atasku kita tahu pujian itu demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu Bapak Ibu sedar dikasih Tuhan ini waktunya bagi kita di tahun Shalom di tahun Shalom nothing missing nothing broken ini untuk kita semakin bertumbuh dalam pengenalan dan keyakinan kita akan kasih Tuhan kepada kita kenali kasihnya alami kasihnya miliki pengalaman akan kasihnya mulai dari hal-hal yang kecil dalam hidup kita sehingga kita semakin kuat dalam iman dan semakin kuat di dalam situasi apapun juga sebab kita tahu dalam konflik apapun juga inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita dan dimana ada kasih disitu ketakutan dilenyapkan amin haleluya Bapak Ibu sedar dikasih Tuhan sebelum kita menerima doa berkat mari saya mau berdoa untuk segala kebutuhan Anda maupun untuk setiap orang yang sakit hari ini mari angkat kedua tanganmu di dalam nama Yesus iblis angkat setiap tipu dayamu setiap muslihatmu setiap rencana jahatmu setiap pekerjaan jahatmu dan segala dijala sakit yang kau coba taruhkan atas setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus menyingkir dan menjauh daripada setiap orang-orang ini dalam nama Yesus aku memperkatakan Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus aku perkatakan bahwa segala kebutuhanmu dipenuhi oleh Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh karena itu aku perkatakan sembuh sempurna sehat sempurna pulih sempurna dalam nama Yesus amin Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan kalau Anda memiliki pengalaman kesaksian yang Anda ingin bagikan atau Anda memiliki permohonan doa yang Anda ingin kami turut mendukung dalam doa kirimkan ke alamat email ini kami akan mendoakan Anda dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang haleluya mari sekarang kita terima berkat dari Tuhan mari buka kedua tanganmu sekali lagi terimalah berkat Tuhan karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib karena curahan darahnya karena penebusannya sempurna maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus engkau telah ditebus harganya telah dibayar lunas oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun kau jadi kepala bukan ekor dan apa yang sutanganmu dibuat Tuhan berhasil dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi yang jahat mendekat kepadamu dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu dalam nama Yesus engkau terperdiana sempurna di dalam kasih dan kebaikan Tuhan dalam nama Yesus amin Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa dalam mengajar firman iman yang lain amin selamat menikmati